Ya, sesuai dengan tema dialu kita pada pagi hari ini, Anies Imin survei rendah, tapi kalau lihat ke lapangan langsung ini beriah gitu ya. Kalau pemirsa lihat, ini bukan dua narasumber yang hadir saat ini, pengamannya cuma satu. Rencananya dua saat ini, tapi yang satu kayaknya ada agenda politiknya, jadi memilih untuk zoom meeting aja deh. Bukan jadi narasumber yang baru, pengamatan yang baru? Saya pengamat, pengamat narasumber saya. Pagi hari ini sudah ada Bang Kodari, analis politiknya. Selamat pagi. Pagi, pagi. Apa kabar Bang Seth? Long time no see. Long time no see. Pagi-pagi dong Bang, kalau main Bang. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, Mas Saiful Huda, jurubicara PKB atau politisi PKB. Selamat pagi, Mas Huda. Pagi, Mbak Ratna, Mas Arief, Mas Kodari. Oke, Mas Huda mau ke Bang Kodari dulu nih. Bang, sesuai dengan tema dialog, ini kalau dari hasil survei selalu paling berikut. Tapi kok kalau lihat langsung ke lapangan itu meriah gitu. Kenapa ini Bang? Pertama acaranya jalan pagi ya, kalau nggak salah ya? Ya, tapi itu kan acara saat itu doang, sebelumnya dimakan. Oh iya, iya. Pertama begini, memang yang namanya Jawa Timur, kalau kita fokus Jawa Timur ya, itu kan basisnya Nadatul Ulama, basisnya PKB. PKB itu paling kuat dari seluruh provinsi di Indonesia itu adalah Jawa Timur. Jadi tentu pasti punya masa. Yang kedua, memang selama ini hasil pemilu legislatif, itu PKB kalau nggak nomor satu, nomor dua. Biasanya gantian dengan PDI Perjuangan. Di? Di Jawa Timur. Sekali lagi, kalau lihat hasil survei misalnya dari indikator, pada hari ini PKB masih nomor dua, surveinya 20 persen. Jadi memang besar gitu. Tapi yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara jalan pagi ya, dan seterusnya, memang apalagi kalau hari Minggu, ya memang aktivitas masyarakat kan. Nggak ada deklarasi juga orang kan. Nggak ada jalan pagi gitu. Jadi kalau menurut Bang Kodari, ini sebenarnya memang bukan karena hasil surveinya tidak digambarkan. Nggak gini, nggak bisa dibantah bahwa ini rame. Tetapi rame itu tidak selalu paralel dengan peta di tingkat provinsi. Itu yang saya mau katakan. Nah survei itu kan dia menggambarkan populasi secara keseluruhan. Menggambarkan kondisi 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur. Saya ulang ya. 31 juta gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip lokasinya tertentu, pada waktu tertentu, seperti pawai, terus kemudian jalan sehat, lalu kemudian panggung-panggung orasi. Itu kan berapa sih? 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, 25 ribu, begitu. Tetap tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa mewakili yang 31 juta ini. Dan memang itu yang saya ingatkan kepada para politisi ya. Jangan sampai terlena oleh kegiatan-kegiatan yang, wah saya datang rame nih, sambutan meriah, gitu. Dia harus melihat juga instrumen lain yang menggambarkan atau merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Itu penjelasan untuk menjawab, ya kan, stigma-stigma di masyarakat, begitu ya. Karena kan ada tuh kalau komentar-komentar di media sosial dan lain sebagainya, kok sudah masanya sebegitu tumpah juga, tapi kok di survei kok selalu buncit sekali, gitu. Nah, ada pelaku survei nih kan? Ya, itulah penjelasannya bahwa survei itu menggambarkan seluruh populasi, sementara kegiatan-kegiatan pawai, rapat akbar, ya. Itu tidak bisa di-generalisir, ya. Korelasinya kecil, ya, bukan ada sama sekali, kecil. Dengan gambaran dukungan secara keseluruhan kepada pemilih. Itu satu, ya. Yang kedua, yang saya ceritakan tadi kan PKB, ya. Nah, PKB sendiri pun pemilihnya itu tidak selalu kepada ketua umumnya, misalnya. Banyak pengalaman, mulai tahun 2004, misalnya. Hamzahas pemilu nasional, Pilpres, itu 3 persen. Suaranya P3 nasional 9 persen, cuma sepertiganya. Kemudian kalau survei indikator, saya baca ya, kebetulan yang paling lengkap mengenai Jawa Timur, release terakhir saya lihat. Itu yang paling tinggi, pemilih PKB itu, paling banyak kepada Prabowo Subianto. Nomor dua kepada Ganjar, baru nomor tiga kepada Anis. Kemudian calon wakil presiden, saya lihat juga hasil surveinya. Paling tinggi, Erick Thohir. Kemudian Khofi Fahindar Parawansa. Lalu Mahfud, Cak Imin dari berapa nama yang banyak itu nomor tujuh. Ericknya tujuh belas, kemudian Khofi Fahd kita lima belas, Cak Iminnya lima persen. Jadi Bangkodari logis ya, berarti hasil survei yang dibuncit, tapi kalau dia relatinya cukup banyak itu sebenarnya masuk akal juga ya? Ya, intinya begini, kita mau lihatnya dari indikator apa, gitu loh. Karena kan belum tentu semua juga setuju, wah surveinya nggak bagus, atau kemudian survei kami beda kan begitu kan. Jadi saya berurusan menjelaskan pakai satu data survei, satu lagi ya fenomena pawai atau rapat politik gitu. Oke, saya ke Mas Saiful Huda, politisi PKB. Bagaimana Anda meng-counter atau mungkin menjawab analisa dari Bangkodari ini? Ya, tidak perlu di-counter apa yang disampaikan oleh Mas Kodari, tapi kita bisa maknai kira-kira begini. Betul bahwa acaranya hari Minggu, dan tadi disampaikan oleh Mas Kodari, ada aktivitas setiap hari Minggu publik melakukan olahraga dan seterusnya. Itu saya kira analisa lain, karena semua agenda yang kita bikin dalam jalan santai bersama pasangan Amin, itu berlokasi di tempat yang tidak ada selama ini dipakai untuk melaksanakan olahraga oleh publik. Artinya memang masa yang hadir adalah masa yang memang ingin menghadiri rapat sekaligus jalan santai sosialisasi dari pasangan Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Harif, Mbak Ratna, kita terima kasih. Pagi hari ini TV One mengangkat isu ini, isu survei Amin rendah tapi Safari meriah. Artinya TV One pun merasa ada sesuatu yang janggal, gitu. Ada sesuatu yang sifatnya anomali, dan itu dirasakan juga oleh publik. Nah, karena itu kita bisa bertanya, kira-kira lembaga survei yang melaksanakan survei, itu apakah sekaligus merangkap sebagai tim sukses kandidat tertentu atau tidak? Nah, ukuran menyatuh soal itu sampai hari ini belum ada memang survei, lembaga survei yang berani menyatakan dia dibiayai oleh siapa. Nah, secara etik, menurut saya publik juga sudah tahu itu, gitu. Bahwa selama lembaga survei tidak berani membuka siapa yang membiayai. Berarti publik juga sah, curiga bahwa lembaga survei yang bersangkutan menjadi bagian dari tim sukses kandidat tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami merasa, dan ini juga terkonfirmasi oleh misalnya Litbang Kompas, yang menyatakan bahwa trend orang yang belum mau memilih atau undesided voters, semakin dari semakin naik. Ini berbeda, berlawanan dengan undesided voters untuk pemilu legislatif. Untuk pemilu legislatif, undesided votersnya lebih mengecil. Tapi untuk pink press, undesided votersnya semakin naik. Bahkan data Kompas yang dirilis secara resmi oleh Litbang Kompas, publik yang belum memilih dari 17 persen sekarang naik jadi 29 persen. Artinya apa? Artinya publik masih menunggu siapa dari tiga kandidat ini yang nanti akan dipilih. Itu juga yang terkonfirmasi sampai hari ini, semua lembaga survei belum ada yang menyatakan bahwa tidak ada satupun kandidat yang melampaui angka psikologis aman 51 persen. Itu bisa ditanya ke Mas Kodari apa kira-kira maknanya kalau belum ada satu kandidat pun yang memenuhi angka psikologis aman 51 persen. Artinya tiga kandidat ini sama-sama punya peluang. Ya kita hormati hasil survei yang masih menempatkan Mas Anies di rangking ketiga, tapi setiap politik ada yang disebut dengan momentum. Nah pada konteks itu kami meyakini pasangan Amin bisa menciptakan momentum sampai lima bulan ke depan. Kita lihat saja Mas Kodari. Baik, baik. Tiga poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Huda nanti boleh ditangkapi oleh Bang Kodari ya. Tapi kita tahan dulu ya Bang ya. Baik, baik. Kita kembali selanjutnya tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pak Aki.